Halo. Iya, kak. Halo. Iya. Oke, kita mulai aja langsung di soal nomor satu. Tumbuhan berikut yang batangnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder adalah? Pertumbuhan sekunder. Ini kalau misalkan aku lihatin tulis. Aku cari-cari di buku sini kelihatan nggak sih? Nggak, kak. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, kak. Nggak kelihatan? Oke. Aku ini aja ya, nggak apa-apa ya. Sambil ngomong aja, teman-teman nanti bisa catat apa yang aku ngomongin aja ya. Biar nggak ini. Jadi belum dapat platformnya yang enak nih buat ceret-ceret atau buat ngajarnya. Nanti kita coba. Aku ngomong aja, nanti teman-teman perhatikan yang perlu dicatat, dicatat. Kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan, boleh bilang gitu ya. Kak, diulangin dong, jangan cepat-cepat gitu. Gitu aja ya. Iya, kak. Oke. Soal nomor satu. Tumbuhan berikut ini yang batangnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder adalah? Cemenan. Pertumbuhan. Lumut. Yang lumut ya. Jadi pertumbuhan ada dua. Ingat pertumbuhan itu ada dua. Ada pertumbuhan sekunder, ada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer, itu pertumbuhan yang dia memanjang ke atas. Contohnya kalau primer itu pertumbuhan yang memanjang. Itu biasanya terjadi di ujung-ujung akar, ujung batang, ujung daun gitu. Jadi dia pertumbuhannya disebabkan oleh aktivitas meristem primer. Meristem primer atau meristem apikal. Terus, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder itu pertumbuhan yang ke samping. Pertumbuhan ke samping. Nah, itu tuh akibat dari aktivitas jaringan yang namanya jaringan tam-dium. Jadi bedanya pertumbuhan primer dan sekunder itu ya. Nah, karena pertumbuhan sekunder itu akibat dari aktivitas kambium. Jadi dia yang mengalami pertumbuhan sekunder cuman pertumbuhan-tumbuhan yang punya kambium. Pertumbuhan yang punya kambium itu apa? Ada pertumbuhan dikotil sama pertumbuhan gimnos sperme. Nah, ini si mangga, rambutan, kembang sepatu, dan flamboyan. Itu kan tumbuhan dikotil. Sementara kalau lumut atau biopita itu bukan tumbuhan dikotil maupun bukan juga gimnos sperme. Jadi yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder adalah lumut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Nomor dua. Setelah aktivitas olahraga berat dalam sel otot, akan terjadi peningkatan kandungan senyawa berikut ini, kecuali... Glukosa bukan, Kak? Iya, glukosa. Kenapa? Karena kalau senyawa glukosa itu ada dalam makanan, kan, Kak? Nantinya bakal jadi energi. Iya, benar. Jadi ini kan aktivitas dari olahraga berat. Setelah olahraga berat, itu akan terjadi aktivitas di dalam tubuh kita. Ada, terjadi respirasi an aerob. An aerob. Nanti, aku cari in ininya. Fermentasi. Respirasi an aerob itu disebut juga fermentasi. Eh, disebut juga fermentasi. Nah, fermentasi asam laktat sendiri, itu tahapannya seperti ini. kelihatan ya gambarnya. Nih gambarnya. Fermentasi asam laktat. Prosesnya adalah dia mengubah glukosa, dibakar menjadi asam tirofat, kemudian diubah lagi jadi asam laktat. Nah, di sini akan terbentuk ATP dan juga NADPH. Tapi NADPH-nya dipakai lagi. Nah, kalau tadi soalnya, yang terjadi dalam fermentasi asam laktat, berarti asal setelah olahraga berat. Berarti kalau dilihat dari proses ini, dia glukosanya akan turun, kan? Karena akan dipecah menjadi asam tirofat dan asam laktat. Jadi, glukosanya turun, asam tirofat naik, asam laktat juga naik. Jadi, ini yang terjadi peningkatan kandungan senyawa berikut, kecuali yang glukosa. Karena glukosanya diubah jadi asam laktat. Sementara tadi asam laktatnya tambah ya, karbon dioksidanya juga bertambah. Jadi, di sini itu sama kayak fermentasi, selain fermentasi asam laktat, ada juga fermentasi alkohol. Kalau fermentasi alkohol itu biasanya terjadi saat pembuatan tape. Pembuatan tape itu terjadi fermentasi alkohol. Dia sama-sama mengubah glukosa menjadi asam tirofat. Setelah asam tirofat akan diubah, jadinya acetaldehid, habis itu etanol. Di sini baru dihasilkan CO2. Selain itu, dihasilkan juga ATP. Sementara kalau di asam laktat, ini tidak ada penambahan atau pengurangan CO2. Jadi, CO2-nya tetap. Jadi, tadi yang jauh option C, salah ya, karena dia nggak naik maupun nggak turun. Terus, adenosine diposfat dan fosfat organik, itu itu sama-sama pembentuk energi. Gila ya, kalau kita lihat ATP atau ADP. Itu kan tadi ATP atau ADP-nya meningkatkan, bertambah di sini. Begitu. Oke ya, ke nomor dua. Lanjut ke nomor tiga. Hormon yang berperan menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, dan untuk normansi adalah hormon... Hormon... Asam... Ya, benar, Asam... Aksisat. Jadi, hormon pertumbuhan, yang biar agak gampang ngapalinnya, itu tuh di... Apa ya? Kalau aku dibedakan menjadi dua. Ada yang hormon untuk pertumbuhan, untuk memacu pertumbuhan, ada yang menghambat pertumbuhan. Nah, kalau auksin, sitokinin, dan giberilin, itu tuh untuk memacu pertumbuhan. Auksinnya itu untuk pemanjangan sel, sitokininnya untuk pembelahan sel, giberilinnya untuk perkecambahan. Kan ini kan buat pertumbuhan semua ya. Dan giberilin ini kerjanya bareng sama auksin. Bareng-bareng sama auksin. Atau... Sinergis gitu ya. Sinergis dengan auksin. Terus, giberilin itu juga berfungsi dalam perkembangan DNA. Ini tiga hormon yang ini, auksin, sitokinin, dan giberilin, untuk pertumbuhan. Memacu pertumbuhan. Sementara, asam aksisat dan etilen, ini untuk menghambat pertumbuhan. Karena apa? Dia bertanggung dalam penuaan. Asam aksisat nih ya. Asam aksisat itu berperan dalam menghambat pertumbuhan, terus mempercepat penuaan. Habis itu, untuk dormansi. Pertahanan dormansi. Jadi, benih itu dijaga biar tetap tidur. Tetap dorman atau tetap tidur. Asam aksisat. Sementara etilen, fungsinya adalah untuk ingat? Kematangan. Kematangan buah. Ini untuk hormon tumbuhan. Dia mau ditanyakan. lanjut ke nomor empat. Pernyataan mengenai pasnit berikut yang benar, kecuali pasnit. Ingat, pasnit. Yang Gimana? Tadi yang bicara? Pasnit? Pasnit? Ingat, tapi itu pasnit. Ini, aku bukakan gambarnya biar kelihatan. Biar jelas. Nih. jadi bakteri jadi bakteri itu punya DNA yang namanya plasmid. DNA. Nah, DNA bakteri itu ada dua jenis. Ada DNA yang biasa, ada yang ada yang namanya plasmid. Kalau DNA biasa itu kan dia dua untai dua untai DNA yang dia panjang gitu ya, beruntai gitu. Sementara plasmid dia bentuknya sirkuler. Terbuka. Ya, sirkuler. Sirkuler apa namanya? Lingkaran. Untuknya lingkaran. Nah, plasmid ini biasanya dipakai sebagai faktor untuk sel bakteri. Terus bisa juga transfer ke sel yang lain. Jadi, misalkan plasmidnya bakteri A kita ditransfer ke plasmidnya bakteri B. Ke selnya bakteri A bisa ditransfer ke sel bakteri B. gitu. Terus proses rekayasa genetiknya itu gimana? Ini sudah kalian nyambung ya, nanti ada soalnya lagi kayaknya. Jadi, proses itu disikap dengan baru dari luar tubuh bakteri ini. dan angin itu kok hilang, kok hilang. koneksinya nih. Sudah masuk lagi? Tapi ininya belum kelihatan ya? Screen-nya belum. Screen-nya belum ya? Oke. Nggak, sebentar. Bersambung... oke. Who, 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 who? Yes. Oke, bentar. Sambil nunggu jaringan. Aku soalnya pakai dua device kan. Yang itunya di komputer. Di PC-nya, jaringannya lagi. Sambil kenalan dulu, sambil nunggu jaringannya. Kita belum kenalan, teman-teman yang lain. Satu orang. Tadi belum kenalan kan ya? Siapa ya? Yang barusan ngomong. Boleh kenalan? Namanya siapa? Asalnya dari mana? Terus ingin kuliah di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kui Sugi Harti. Asal saya dari Tasik Malaya. Saya pengen kuliah di... Awalnya saya pengen kuliah di ITB, di Teknik Rastika Esa Genetika juga, di ACTH. Cuma karena saya kurang itu di biologi. Kalau hafal-hapalan nama latin kayak gitu, kurang suka gitu. Jadi saya sekarang pengen ngambil kimia di UPI, Bandung. Gakuin ya, teman-teman semua. Amin. 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 Halo? Halo? Ya? Oke. Siapa tadi yang barusan? Siapa namanya? Kois. Oh, iya. Oke. Jadi pengennya di biologi, tapi takut ngafalin-ngafalin gitu ya? Iya. Oke. Jadi sekarang kalau biologi itu justru, apalagi di kuliah ya, di kuliah di SITH sendiri itu gak ada, gak ada hafal-hafalan lagi loh. Sebenernya. Jadi sekarang tuh biologi udah lebih ke teorinya, lebih ke praktik. tapi semoga yang dicita-citakan bisa terkabul ya. Amin. Oke. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau kenalan? Chana coba. Chana. Chana. Chana, Chana. Chana, Chana. Chana. Chana, Chana. Chana. Oh, iya. Ya, Chana. Boleh. Kau perkenalan. Izin perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkan nama saya. Hana ya. Biasa dipanggil Hana. Atau Ihan. Saya berasal dari Purwoketal Jateng, Kak. Purwoketal. Ya. Insya Allah mau ambil. Pengen kuliah di mana? Kedokteran, Kak. Kedokteran mana? Di luar Jawa. Kedokteran mana? Di luar Jawa. Sulawesi, maybe. Di luar Jawa? Ya. Di Sulawesi. Kok jauh banget kan, Kak? Ke sana? Keluang sih, Kak. Keluang, Kak. Itu sih, peluang. Peluang diri ada di peluang dan realistis dari saya aja, Kak. Saya, oke. Yang penting pokoknya jadi dokter lah ya. Gitu ya. Bismillah. Itu aja, Kak. Semoga bisa tercapai. Ciputanya buat jadi dokter. Amin. Terima kasih, Kak. Ini udah bisa masuk lagi. Kita lanjut lagi dulu ke materi ya. Nanti kenalannya disambung lagi. Tadi sampai nomor empat ini ya. Tadi si bakteri. Ini bakteri tadi. Si pasmit ini bisa dipotong. Terus disisipkan dengan gen dari mahuk hidup lain. Atau dari bakteri lain. Tujuannya adalah biar si gennya ini bisa. Bakterinya ini punya sifat yang kita inginkan. Jadi direkayasa gennya biar bisa punya sifat yang kita inginkan. Nah, terus udah ditempel sama DNA dari mahluk hidup lain. Nanti bisa dimasukkan lagi ke dalam sel bakteri. Terus si bakterinya ini bisa bereplikasi atau tumbuh gitu ya. Menjadi semakin banyak. Terus jadi bakterinya itu bisa mempunyai sifat yang kita inginkan gitu. Pas bereplikasi itu. Sekiranya tentang bakteri dan pasmit. Jadi, yang nomor empat jawabannya yang mana? Yang A. Kenyataan yang A ya. Kamir itu jamur atau pungi. Jadi, dia cuma ditemukan. Plasmid ini cuma ditemukan di bakteri. Tadi digunakan yang pola sese kayak segenitika benar. Ditemukan pada bakteri benar. DNA-nya bentuknya silkuler benar. Dapat ditransfer ke sel yang lainnya benar. Oke, selanjutnya yang nomor lima. Pernyataan yang salah tentang danau oligotropik. Danau. Danau. Jenis danau itu ada dua. Ada eutropik. Ada oligotropik. Danau eutropik itu danau oligotropik itu danau yang tidak subur. Kalau kita bisa bilang. Dia miskin zat hara, miskin nutrisi. Terus gak banyak makhluk hidup yang ada di sana. Itu yang oligotropik. Beda sama eutropik. Kalau eutropik itu danau yang subur. Dia punya banyak sekali nutrisi. Dan dihuni oleh banyak sekali makhluk hidup. Banyak sekali jenis makhluk hidup. Nah, jadi kira-kira nih nomor lima. Pernyataan yang salah tentang danau oligotropik adalah yang mana? Yang B. Yang konsentrasi oksigen lebih stabil. Jadi konsentrasi oksigen di danau oligotropik itu sedikit ya biasanya. Karena dia punya, eh karena dia, dan karena oksigennya itu sedikit, gak, gak, apa namanya, gak banyak makhluk hidup yang bisa hidup di sana gitu. Miskin unsur nutrisi. Nah, coba kita bahas satu itu. Miskin unsur nutrisi. Karena miskin unsur nutrisi, dia akhirnya jernih. Jadi gak banyak kotoran, gak banyak makanan yang ada di sana. Terus danaunya itu berupa danau yang dalam. Dan bahan organiknya itu lebih banyak ada di sediman atau di bagian bawahnya. Itu untuk dana oligotropik. So ya. Dilanjut ke nomor enam. Pernyataan yang salah tentang fotosintesis pembuhan C3. Proses fotosintesis masih ingat? Fotosintesis. Fotosintesis itu ada dua reaksi. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang itu berarti dia butuh cahaya. Kalau reaksi terang, dia tidak butuh cahaya. Jadi reaksi terang itu dia terjadi di... Reaksi terang terjadinya di... Tilokoid. Tilokoid. Terang itu terjadi di mana? Tilokoid. Di mana? Tilokoid atau di gerana ya. Tumpukan dari tilokoidnya. Terus, satu lagi. Teksi gelap terjadi di... Stroma, Kak. Di stroma. Selain di stroma, ada juga yang terjadi di selubuh ini. Ini agak berisik tempat. Jadi selain di stroma, ada juga yang terjadi di seludang pembuluh angkut. Jadi ada jenis-jenis tanaman. Tadi ya di soalnya itu ada C3, C4, dan CAM. Oke, kita lihat di sini dulu. Di reaksi terang akan terjadi fotolisis air. Jadi pemecahan air oleh cahaya. Pemecahan mengumpul air karena adanya cahaya. Terus dari sini akan terjadi... Dari reaksi terang akan diteruskan ke reaksi gelap atau siklus kalpin. Fisiko-siklus kalpin itu ada tiga tahapan. Anda yang ingat? Ada apa aja? Ada prosesnya? Ada fiksasi CO2. Terus... Reduksi... Sebelum reduksi... Fiksasi CO2. Terus pembentukan PGA sama... Reduksi PGA dan satu lagi... Pembentukan lagi RUBP ya. Jadi blank. Dan lupa... Siklus kalpin. Terus... ada karboksilasi atau fiksasi CO2 jadi TGAL terus ada regenerasi itu proses silkus kalpin ke soalnya lagi penyataan yang salah tentang fotosintesis pembuhan fotosintesis pembuhan C3 yang A, oksigen dihasilkan dari proses fotolisis, benar atau salah? fotolisis tadi direaksi terang, dia memecah molekul air H2O jadi O2 dan ion H+, jadi oksigen tadi dihasilkan dalam proses fotolisis, benar ya iya terus otosistem 2 dan 1 menghasilkan ATP dan NADPH benar? betul ini reaksi siklik dan nansiklik ya terus fiksasi CO2 menjadi senyawa yang mengandung 3 karbon mengandung 3 atom karbon betul betul juga benar 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 ya tadi CO2 difiksasi jadi G3P terus yang D fiksasi CO2 dan pembentukan gula terjadi pada sel yang sama sama-sama di seludang pembuluh angkut nah ini si apa tanaman eh sama-sama terjadi di stroma fiksasi CO2 dan pembentukan gula dalam siklik skalvin tadi nah yang E reaksi gelap terjadi pada sel seludang pembuluh angkut ini terjadinya di tanaman C4 iya gitu jadi jawabannya yang yang E oke lanjut kamu boleh diterangkan lagi yang sel seludang pembuluh angkut sel seludang pembuluh angkut jadi tanaman itu jadi tanaman itu ada tiga macam berdasarkan proses fotosintesisnya ada tanaman C3 ada tanaman C4 ada tanaman CAM nah bedanya tuh ini bedanya adalah di tempat dia melakukan melakukan psikoskalvin dan reaksi terang dan reaksi gelapnya kalau temuhan C3 itu reaksi gelapnya terjadi di trauma kalau C4 jadi dia 10 10 kalau CAM itu dia agak beda dia reaksi terangnya dan reaksi gelapnya reaksi terang di malam reaksi gelapnya di siang kalau yang C4 kalau yang C4 itu dia agak spesial kita lihat yang C4 ini tidak kuat lagi Ya kira-kira gitu deh. Yang apa C3, C4, dan CAM. Nih coba. Zoom-nya yang satu keluar ya. Ya kak keluar. Keluar ya. Masuk masuk lagi nanti di admin. Konek. Oke. Sampai jumpa. 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 Terus dia, contohnya adalah padi dan ubi. Kalau tanaman C4, dia dalam fixasi CO2-nya pakai enzim PEP karboksilase. Nah, buat yang mengikat CO2-nya itu juga PEP. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. CAM itu contohnya itu contohnya itu contohnya adalah kaktus. Sampai jumpa. sudah bisa dilakukan. Sudah, sudah bisa dilanjut ke soal berikutnya ya. tapi ini belum, ya. Tapi ini belum, ya. bentar. Soalannya. Soalnya. Soalnya. Sampai jumpa. 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 Terus, filtrasi raptus opsi terjadi di? Di tubulus. Tubulus? Proksimal. Proksimal atau distal? Proksimal ya, TKP. Distal itu di augmentasi mungkin? Ya, distal di augmentasi. Nah, reabsorpsi itu selain di tubulus proksimal, dia juga di tubulus distal dan di tubulus proksimal sampai di lengkung-lengkung Henley. Di Henley itu juga terjadi proses reabsorpsi. Jadi, nomor tujuh nih, reabsorpsi air tidak terjadi di yang lengkung Henley ascendance. Nah, ini perlu diketahui ya, kalau reabsorpsi air itu hampir di sepanjang, sebenarnya hampir di sepanjang proses pembentukan urin itu terjadi gitu. Khusus untuk air. Kecuali di ascendance lengkung Henley. Jadi, lengkung Henley itu ada yang turun, ada yang naik. Lengkung turun, itu descendance, lengkung naik, ascendance. Nah, reabsorpsi air ini tidak terjadi di langsung Henley yang ascendance. Ini sudah kelihatan belum? Saya yang di, ini bisa. Yang di, yang di PC bisa di, ini lagi, ini lagi, atau udah ya? Oke, sudah dimasukin, sih. Sudah ya? Sudah. Oke. Kita coba lagi, kalau ini caranya no out, yang di sini gimana? Ganti ya, share yang di sini. Oke. 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 Oke Sudah tadi ya yang nomor 7 Sudah oke Masuk ke nomor 8 Sudah mau ditanyain gak ini Nomor 7 Lanjut ya Sip Oke Nomor 8 Persamaan dari konjik Ties dan osteik Ties Apa tuh Apa tuh ini Konjik Ties dan osteik Ties Ini kelas dari Ises ya dari ikan Jadi ikan itu ada Kelas konjik Ties dan osteik Ties Bedanya dimana Di struktur penyusunnya Ulangnya Konjik Ties itu Contohnya kayak ikan bandeng Atau ikan burame Osteik Ties Contohnya Burame tuh Ini konjik Ties Contohnya Bandeng aja deh Yang gampang Terus kalau osteik Ties Contohnya adalah Ikan lele Nah Tau perbedaannya dari Bandeng dan lele ya Udah pernah makan kan Bandeng Ikan bandeng Atau ikan lele Jadi Gimana bedanya Di tulangnya Di duri-durinya Beda banget kan ya Yang kalau bandeng Kalau bandeng tuh Tulangnya juga Tipis-tipis gitu ya Agak tebal Halus-halus gitu ya Nah itu karena tulang Dari ikan bandeng sendiri Terbuat dari Tulang rawan Sementara Kalau ikan lele Itu Tulangnya udah Form Udah kuat Karena terbentuk Dari tulang Sedati Itu beda dari Kondeksias Dan osteikias Nah Ini sama Masuk lagi ke Klasifikasi ya Klasifikasi Kalau dari aku Tipsnya tuh Itu Kayak gitu Jadi tahu contohnya Itu apa Terus bayangin Ciri-ciri dari Contohnya itu Kayak gimana gitu Jadi Gak perlu dihafal Sedetail mungkin Kayak Oh Ciri-ciri Kondeksias Berarti dia Tulang rawan Terus sisiknya Gimana Atau ininya Gimana Kalau kita udah Tahu contohnya Dan Bisa ngebayangin Contohnya tuh Kayak gimana gitu ya Nah maksudnya Tahu rupa Contohnya tuh Kayak gimana gitu Hewannya atau Makhluk hidupnya Kita bisa Ngebayangin lah Kira-kira Ciri-cirinya dia tuh Gimana gitu Nah Ini disini Kondeksias Dan Persamaan Kondeksias Dan osteikias Bahannya Bahan pembentuk Kerangkanya Tapi beda ya Pembentuk Kerangkanya Si lelek Atau tulangnya lelek Sama tulangnya Tulangnya lelek Atau tulangnya Ikan bandeng Kan beda ya Berarti Yang A Salah Terus jenis sisiknya Sisiknya lelek Dan sisiknya Bandeng Sama gak Enggak Beda juga Terus Tipe ekornya Sama gak Yang satu kan Dia bisa Bercabang gitu ya Ada dua Yang satu Yang lelek Cuma satu doang Jadi ini juga Bukan persamaan Terus Embryonya Sama-sama Punya Notocort Bener atau Salah Notocort 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 itu apa Notocort itu Sumbu dari tulang belakang Jadi tulang belakang itu Ada Sumbu tulang belakangnya Jadi Ini kan sama-sama Fetobrata ya Sama-sama Fetobrata Dia pasti Punya Tulang belakang Sama-sama punya Notocort Gitu Jadi jawabannya Yang D Gitu Terus Yang E Sirip torax Tidak berpasangan Itu berpasangan Dua-duanya ya Sirip itu kan Pasti berpasangan ya Iya Ada Ada Disilakan Yang nomor Berapan Selanjutnya Nomor Sembilan Buat Apa Stasifikasi lagi ya Kiri-kiri dari Walang sangit Yang tidak dimiliki Oleh nyamuk Anupeles Walang sangit Dan Anupeles Itu Sama-sama Termasuk Dalam Apa Atau Kelompoknya Sama-sama In Tekta Atau Sama-sama Serangga Serangga itu Punya kaki berapa 6 Nah Berarti yang A Sama Dua-duanya Punya ya Mulutnya Bertipe Menusuk Dan menghisap Betul Betul Yang satu Ngesap Daun Yang satu Ngesap Darah Manusia Terus Berbau Busuk Tidak Malang Ya Malang Yang walang Sangit Dia punya Bau Kas Bau Busuk Terus Bersayap Dua Dua-duanya Punya Sayap Dan sayap Dua Terus Metamorfosisnya Sama-sama Sempurna Begitu Nomor Sembilan Oke ya Terus Ke Nomor Sepuluh Pada Sitokinesis Sel Hewan Pengerotan Cincin Sel Membagi Menjadi Menjadi Dua Anakan Cincin Kontraktil Dibentuk Oleh Struktur Apa Cincin Kontraktil Dari Apa Apa Yang pertama Ada Intepasa Intepasa Itu Belum Melakukan Pembelahan Di Pasal Istirahat Terus Sebenarnya Tahapan Yang pertama Adalah Yang Profasal Di Profasal Ini Yang terjadi Adalah Benang-benang Kromatin Ini Kalau Di Intepasa Benang-benang Kromatin Dia Bentuk Apa DNA-nya Berbentuk Dalam Benang-benang Kromatin Dia Panjang-panjang Dan terurai Pada Pasal Profasal Benang Kromatin Itu Memendek Membentuk Kromosom Terus Membran Inti Membran Inti Ini Harusnya Dia Sudah Mulai Melebur Terus Ini Ada Sentriol Yang Akan Membawa Benang Spindle Ke Ujung Kutub Jadi Nanti Akan Si Benang Ini Akan Lari Ke Kutub Terus Di Fase Metafase Nanti Si Kromosomnya Akan Terjerat Di Benang Spindle Tepatnya Di Tengah-tengah Di Bidang Ekuatornya Terus Di Anafase Kromosomnya Akan Membelah Dan Menuju Ke Masing-masing Kutub Terus Yang Terakhir Ada Tapan Delofase Delofase Membran Membran Inti Selnya Mulai Terbentuk Lagi Kromosomnya Membentuk Kromatin Lagi Terus Mulai Terbentuk Gelendong Pembelahan Ini Disini Nah Gelendong Pembelahan Ini Dibentuk Oleh Mikrofilamen Ada Organel Sel Namanya Mikrofilamen Itu Untuk Membentuk Gelendong Pembelahan Nah Setelah Itu Baru Terjadi Sitokinesis Atau Pembelahan Sitoplasma 10 Cincin Terakhir Itu Dibentuk Oleh Struktur Mikrofilamen Yang C Lanjut Ya Lanjut Ya Lanjut Ke Nomor 11 Nomor 11 Yang Menunjukkan Nama Suku Familia Pada Tingkatan Takson Hewan Adalah Runun Clase Periformes Hepatikopsida Piringilide Geopsida Yang Mana Nama Nama Family Kecilin Berkatan Mata 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 Amat Fâmilian family itu yang B ya kalau CI, AI, AI ini biasanya nama jenus gitu jadi jawabannya yang B ada yang mau ditanyakan bisa dilanjut oke nomor 12 ini tadi hal yang tidak hal berikut yang tidak berkaitan dengan rekayasa genetik tadi sudah dijelaskan sedikit sudah disinggung tadi di awal yang kira-kira yang tidak berkaitan dengan rekayasa genetik yang mana nih peptidoglycan apa itu peptidoglycan protein yang ada di membran sel bakteri jadi ini nggak nggak ada hubungannya sama rekayasa genetik kalau DNA ligase itu apa DNA ligase itu enzim yang untuk mengikat si DNA tadi kan plastiknya bakteri dipotong ya nah untuk merekatkan lagi DNA atau plastik itu dengan DNA yang lain pakenya ligase terus DNA rekominan itu DNA yang udah disisipin sama DNA yang lain jadi si plasmid tadi kalau udah disisipin sama DNA yang lain itu namanya DNA rekominan sementara enzim retripsi itu yang motong si plasmidnya itu tadi jadi tadi kalau enzim ligase itu yang ngikat ngal ligase berarti ligan ligan itu apa menyatukan gitu ya yang menyatukan atau nempelin kalau enzim retripsi yang motong gitu terus kalau plastik tadi DNA sel kuler tadi ya yang dibuat sebagai faktor untuk DNA gitu untuk apa pembawa DNA yang diinginkan dia mau ditanyakan tadi sini udah ya laluin ada yang mau ditanyain oke kita break dulu ya kak sebentar aku mau minum dulu sebentar sebentar aja oke oke kak siap oke siap siap gimana aduh yang diem-diem itu gak mantu kan enggak teh lagi ngemil mantap ngemil oke oke saya ngantuk oh ngantuk mama java itu karena saya juga sebelah eh sebelah ada gak jadi gimana tes java aku lagi ngeblak mantap ngeblak saya lagi makan saus doang gimana oke komala tes komala tes ya ada ya tadi kalau tadi pagi itu emang lagi UM ya US terus tadi kebetulan jadwalnya cuma 2 pelajaran jadi yang 10 beres kalau besok 3 pelajaran oh ya gak apa-apa yang penting bisa memiliki dengan baik terus maksimalkan US nya terus kalau belajar US nya kapan kalau misalnya ikutan LC nih saya mau nanya tadi waktu abis beres kemarin abis belajar harus sampai jam sebelum oke pokoknya balance aja ya antara yang LC dengan yang UAS jangan pengan sampai UAS nya atau UM nya kejadian madrasahnya ditinggalin oke itu udah ada Kak Alma udah silahkan Kak Alma lanjut saya aku izin ke belakang sebentar boleh please ini nambil ini ya nambil apa UAS ya betul betul Kak jadi bingung ini bentrok dengan UAS UAS nya di sekolah itu pada MOLOR gak sesuai dengan jadwal atau kalender pendidikan tanggal berapa itu itu program program kali ms kalau di kalendernya tanggal berapa biasanya ini nya harusnya dilihat itu minggu kemarin itu harusnya sudah beres per MN harusnya iya bener yaudah jalani saja terbantau oke semangat ya semangat ya semangat ya semangat yang lagi ujian juga semangatnya sambil belajar SBMPPN sambil belajar juga buat UAS nya gitu ya kalau program itu berarti oke kita lanjut ke nomor 13 efek kemanasan global bagi ekosistem terumbu karang yang menyebabkan kemudian karang adalah yang mana yang A ya tingkat pemutihan karang yang tinggi jadi kemanasan global itu bisa menyebabkan pemutihan karang sehingga nanti karang-karang itu kalau lubang putih dia akan mati dua dua koma jadi dan kalau konsentrasio meningkat itu lebih gak ada pengaruhnya sebenarnya bukan masalah itu di kemanasan global terus di suhu air suhu air laut yang menurun air laut apakah suhunya menurun kemanasan global justru naik kayaknya suhu air laut itu naik kalau karena penanasan juga terus kadar ayam kadar garam yang menurun ini juga gak berpengaruh terhadap terumbu karang air laut semakin basah enggak gak ada hubungannya kayaknya jadi yang nomor 13 jawabannya yang A tingkat pemutihan karang yang kebukus kalau oke kita lanjut ya nomor 14 contoh cacing yang dapat membantu menyuburkan tanah ketanian adakah yang menunjukkan halo ada yang tahu kalau lumbiscus terestris itu cacingnya di manusia ya kak lumbiscus terestris bukan lumbiscus terestris itu cacing yang di tanah terestris coba biasa di apa namanya dilihat terestris terestrial kayak itu jadi di tanah gitu ya kebayangnya jadi ini cacing yang menyeburkan lahan pertanian itu yang D lumbiscus terestris kalau taenia saginata itu cacing pita yang ada di khusus manusia parasit di khusus manusia fasciola hepatica itu cacing hati cacing hati dia parasit di dimana ditubuh apa di hati di hatinya siapa di hatinya siapa di di hatinya sapi kalau kloronorsis sinensis ini cacing hati juga tapi dia parasit di manusia tapi inang awalnya adalah ikan jadi dia dari ikan ikannya dimakan manusia itu nanti parasit di manusia kalau hirudomedisinalis hirudomedisinalis itu apa coba ini ada yang lintah hirudomedisinalis itu lintah jadi dia ini dari dari namanya juga bisa lihat ya medisinalis gitu berarti dia sering dipakai buat kedokteran di bidang kedokteran gitu ya buat pengobatan makanya namanya medisinalis gitu ya selanjutnya nomor 15 penyataan yang tidak tepat mengenai akar adventif apa itu akar adventif akar adventif ingat jadi akar adventif itu akar yang tidak yang tumbuh di tempat yang tidak seharusnya kalau jadi apa organ-organ adventif itu organ yang tumbuh di tempat yang tidak seharusnya kalau akar itu kan seharusnya dia tumbuh di bawahnya batang di dalam tanah gitu ya kalau akar adventif berarti dia tumbuh di selain di bawah batang atau tumbuhnya di luar dari tanah gitu contohnya kayak akarnya bakau akarnya bakau akarnya beringin yang paling kelihatan ya dia akarnya bakau kan di apa namanya tumbuh di atas permukaan tanah apalagi kalau beringin akar akar gantungnya beringin itu tumbuhnya malah dari atas dari batang atas nah si akar adventif ini tumbuh akibat dari biasanya diunduksi sama cikaman lingkungan kayak bakau kan dia tumbuh di tempat yang banyak air kalau dia kalau akarnya itu hanya tumbuh di bawah air dia bakal susah untuk mengalami pernafasan akan susah untuk bernafas jadi dia harus menumbuhkan akarnya secara atentif di luar tumbuh pertumbuhan yang biasanya jadi yang tidak tepat mengenai akar adventif adalah yang eh ya dihasilkan oleh jaringan akar kalau dihasilkan oleh jaringan akar ya namanya akar bukan akar adventif coba lihat opsionnya A membantu penguatan struktur yang B membantu penyerapan oksigen yang C membantu penyerapan air dan mineral ini adalah fungsi utama dari akar jadi akar adventif fungsinya sama kayak akar cuma tempatnya aja yang beda tempat tumbuhnya aja yang beda terus yang D diinsipsi oleh cekaman lingkungan tadi benar ya dia tumbuh itu akibat lingkungannya memerlukan itu untuk dia tumbuh gitu nomor 15 ada pertanyaan lanjut ya yang nomor 16 oke nomor 16 stomata tumbuhan membuka ketika ketika apa coba lihat ini sel penjaganya kenapa tinggi yang apanya volume air sel penjaga tinggi yang tinggi yang tinggi apanya volume airnya jadi dia neku dan akhirnya sama tanya bukan beku neku apa ya oh iya melengkung melengkung benar tekanannya tinggi kalau mau bisa lihat gambar ini jadi ketika konsentrasi air dan ion K plus di dalam stomata itu atau sel penjaga stomata itu tinggi akan terjadi tekanan turgit namanya tekanan turgit yang menyebabkan si apa stomata itu tegang gitu ya jadi nanti dia karena tegang dia akan melengkung dan stomatanya terbuka selain itu dia juga disebabkan oleh kadar CO2 yang sedikit karena CO2 sedikit stomatanya kebuka biar bisa masukin CO2 buat fotosintesis terus selain itu juga PH dari sel penjaga sendiri juga berpengaruh dalam proses membukanya stomata stomata itu terbuka karena PH nya tinggi dalam keadaan basah bukan dalam keadaan asam oke lanjut ya nomor 4 17 17 yang tidak termasuk fungsi epitelium adalah yang mana nih yang tidak termasuk fungsi epitelium epitelium itu jaringan paling yang kontraksi epitelium itu jaringan paling luar dari hewan tentunya dia fungsinya adalah untuk beril antara lingkungan luar dan lingkungan dalam untuk proteksi terus untuk lewatan masuk keluar masuknya zat absorpsi dan absorpsi dan absorpsi sama buat proteksi dan sekresi memandang sebagai reaksi antara molekul molekul itu lanjut nomor 18 urin lagi nih jika urin seseorang banyak mengandung albumin dan protein albumin dan protein diproses dimana di filtrasi reabsorpsi atau augmentasi di filtrasi di filtrasi berarti kalau urinnya itu masih mengandung albumin dan protein kerusakannya terjadi di alat filtrasi atau glomerulus dan kapsul domen gitu ya lanjut ke nomor 19 berbagai macam ikan yang hidup bersama di kolam disebut berbagai macam ikan yang hidup bersama di kolam komunitas ini udah di luar kepala ya harusnya ya itu satu makhluk hidup gitu ya kalau populasi kumpulan dari individu yang sejenis komunitas kumpulan dari populasi ekosistem interaksi kalau ekosistem itu interaksi antara komunitas dengan lingkungannya dengan lingkungannya kalau bioma kumpulan dari ekosistem ya udah di luar kepala ya kalau ini ya oke terakhir teknologi berikutnya memperbesar kemungkinan memperoleh keturunan dengan kondisi identik dengan induknya adalah kloning yang kloning contohnya apa lihat gak contohnya domba 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 aku kembalikan ke teteh hani hanfa dan kita jadi berman alhamdulillah pada sesi dua hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar bela banget ya sama kemarin kemarin posesor itu cukup bergerak alhamdulillah sekarang zoom lancar tidak ada kendala Oke, gimana belajar biologi Barusan dengan kak Alma Mantap, mantap Benar gak, jargonnya dong Masih ingat gak ada jargon Benar ya jargonnya Coba LC 2021 Menembus batas Menembus batas Menembus batas Ulangi LC 2021 Menembus batas Nah, dua kalimat itu Harus kalian Resapi ya, harus kalian tanamkan Dari diri kalian bahwa mimpi Setinggi apapun Kalau misalkan kalian benar-benar berjuang Benar-benar berusaha, benar-benar berimpiar Insya Allah akan tercapai Oke, mungkin Terima kasih pada kak Alma Yang telah memberikan Kebelajaran Untuk hari ini Terima kasih ya kak Alma Mungkin cukup sekian Untuk Pelajaran sesi dua kali ini Nah, nanti Jam Sabtu siang Kalian masuk ke Grup puter sebaya kalian Ya, nanti kalian diskusi Mengenai video pelajaran Yang nanti akan kami share Harus ya itu ya Nanti kalian diskusi Tadi seperti biasa Kirimkan lagi Bukti kalian Belajarnya Di grup Dengan format Tadi tanggal Dan nama Oke, tidak ada yang ditanyakan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ya, tidak ada Oke Ya, mana Kak Alma itu Lolos jalur apa ya kak? Kenapa? Kak Alma lolos jalur apa? Oh, Kak Alma lolos jalur apa Waktu dulu Sampai TNK SBM 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 Alhamdulillah dapat SNMPTR Alhamdulillah Oke, ada yang ditanyakan lagi Oke selamat menikmati